Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Roman Suryanugraha Pada kesempatan kali ini saya membahas seputar internet dari Starlink Sebelumnya sudah saya bahas tentang Starlink yang paket normalnya Kali ini Starlink mengeluarkan paket premium Ini diperkirakan akan dirilis pada kuartal kedua Sekitar bulan April hingga bulan Juni Bisa kita lihat di sini perbedaannya Terutama pada bagian antena receivernya Pada Starlink premium berbentuk kotak Pada Starlink yang normal berbentuk bulat Seperti disk pada umumnya Pada Starlink premium berbentuk kotak seperti ini Dan diklaim internet speednya lebih kencang Dan throughputnya lebih, bandwidthnya lebih besar Jadi di sini diklaim antenanya lebih besar Dan lebih besar throughputnya Ini lebih didesain untuk bisnis ya Jadi ketika orang ingin berbisnis itu membutuhkan internet yang stabil Dan bandwidth lebih besar untuk sebuah perkantoran Sehingga user yang ingin memakai itu bisa lebih banyak Bandwidthnya lebih besar ketika penggunaannya itu sedang tinggi Karena ini sifatnya sharing bandwidth Dipakai secara bersama-sama Kemungkinan ini akan mendapatkan bandwidth yang prioritas jalurnya Dan diklaim higher speed dan low latency Dibandingkan Starlink yang normal Kecepatannya di sini berkisar Kecepatannya berkisar sekitar 150 hingga 500 Mbps Dan latensinya sangat rendah sekali 20 hingga 40 mbps Apabila Starlink yang normal Di sini sekitar 100 hingga 200 Mbps Untuk latensinya sama ya Karena menggunakan satelit yang sama Low Earth Orbit Jadi dibandingkan dengan satelit yang lain Satelit dari Starlink ini sendiri lebih rendah Sehingga latensinya lebih rendah juga Dan kecepatan yang dikirimkan ditembakkan itu bisa lebih kencang Di sini perbedaannya Untuk toolkitnya Lebih besar ya Dibandingkan yang sebelumnya Dishnya ini Berbentuk kotak Lalu ada routernya Mengubah sinyal yang diterima dari Receivernya ke Sinyal digital Sehingga bisa langsung diakses menggunakan komputer Setelah keluar dari router ini Dan kelebihan dari internet satelit ini bisa dipindah-pindahkan Jadi kita tidak menetap seperti internet fiber optic ya Karena biayanya bisa digunakan Ketika kita ingin pindah rumah ya tinggal kita pointing lagi nanti di rumah barunya Mengikuti instruksi dari Starlinknya Dan untuk biayanya Di sini sudah saya coba Untuk di Indonesia belum Belum bisa diakses ya Masih bisa di daerah Amerika Serikat Untuk biaya depositnya sekitar 500 dolar Atau sekitar 7 juta rupiah Kalau yang Starlink biasa Ini berkisar 99 dolar Atau 1 jutaan Dan untuk biaya hardwarenya sendiri Jadi mungkin sekali beli Untuk hardwarenya Ini berkisar 2.500 dolar Atau sekitar 36 juta Dan untuk bulannya sekitar 500 dolar Sekitar 7 jutaan Lebih mahal sih dibandingkan Yang Starlink biasa Ini berkisar 1.400.000an Ini perbedaannya yang biasa kan Bulat seperti ini Yang ini berbentuk kotak Perbedaannya nanti di bandwidthnya diterima Lebih besar Dan Bisa untuk bisnis ya Bisa lebih stabil Mungkin nanti ada prioritas jalurnya Sehingga ketika sharing bandwidth Sifatnya Ketika penggunaannya sedang tinggi-tingginya Tetap bisa stabil Kalau di internet fiber Istilahnya dedicated bandwidth Jadi nanti bandwidthnya itu dijamin Kecepatannya itu tetap high speednya Kalau kita berlangganan sekitar 350 Mbps Kita akan mendapatkan downloadnya Sekitar 350 Mbps Itu saja yang ingin saya sampaikan Seputar Starlink Premium ini Untuk saat ini Masih belum tersedia untuk di Indonesia Apabila ada yang didiskusikan Atau yang ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Apabila ingin mengikuti video selanjutnya Silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!